Dan seminggu menjelang lebaran, warga mulai menyerbu sejumlah pasar untuk membeli keperluan di hari raya. Di Jakarta Timur misalnya pasar Bali Mester Jatinegara, khususnya toko-toko kue kering. Ini menjadi pusat kepadatan pembeli. Iya, sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pemirsa pengunjung pasar anyar kebon kembang membeludak hingga berdesakan di selasar toko pakaian. Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur selasa siang ramai di sesaki masyarakat yang hendak membeli kebutuhan menjelang hari raya Ibu Fitri. Kepadatan pembeli terutama banyak terjadi di toko-toko kue kering. Sayang, banyaknya orang membuat tidak adanya jaga jarak antara para pembeli di dalam pasar. Menjelang lebaran, harga kue kering juga terpantau mengalami kenaikan. Para penjual juga mengaku mengalami kenaikan omset karena jumlah pembeli lebih banyak daripada tahun lalu. Kenaikan lah ada. Berapa persen? Iya, nggak banyak sih, tapi pasti ada peningkatannya. Peningkatannya ada. Untuk pembeli sendiri semakin banyak daripada tahun lalu? Alhamdulillah sih daripada kemarin, yang mudah-mudahan lagi makin meningkat ya. Mungkin meningkat. Iya, yang lalu-lalu biarlah berlalu. Oh gitu, untuk harga sendiri berapa nih, variasi mulai dari berapa? Dari harga Rp40.000 sampai Rp150.000. Bludaknya orang juga terjadi di pasar sandang Tegal Bubuk, kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak sasa pagi, sebagian besar pengunjung ini adalah ibu-ibu yang mencari baju lebaran untuk keluarganya. Seakan lupa masih ada pandemi COVID-19, mereka saling berjejalan. Ada jaga jarak dan banyak pula yang tak mengenakan masker, baik pembeli maupun para pedagang. Hah? Covid? Oh iya. Wah khawatir. Enggak pakai masker, kenapa? Ketinggalan. Oh, ketinggalan? Kami kerudung aja gitu. Oh, pakai kerudung aja ya? Tapi ada khawatiran gak sih, bu, kerumunan-kerumunan kayak gini? Ya, khawatir ya gimana. Oh. Tutan. Kepadatan pengunjung pasar ini terpantau telah terjadi sejak dua hari terakhir. Warga bahkan rela berdesakan meski harus belanja mengantri. Bahkan harus lalu lintas di sekitar pasar juga macet parah selama berjam-jam. Guna mengurangi jumlah pengunjung pasar yang terus membudak, petugas berencana akan melakukan penutupan seluruh akses masuk menuju pasar dan mengalihkan lalu lintas melalui jalur lain. Tim Liputan, CNN Indonesia